Minum air putih jepuk Saudara, kasus Binangki meluas Tidak hanya soal kisah Uang, anggaran pembebasan, miliaran Tapi belakangan juga mencuat soal kisah baru Yakni terkait dengan kata sang pimpinan Soal laporan Apa yang terjadi sesungguhnya? Saudara saya, Aiman Ucaksono Saya akan menggalinya, eksklusif Saya mendapatkan data, dokumen pemeriksaan Binangki Ikuti saya dalam Misteri Binangki Dan sang pimpinan Saya dengar Joko Tanda bisa ditemui di mana-mana Di Malaysia, di Singapura Dan informasinya lagi menyakitkan hati saya adalah Katanya tiga bulanan dia ada di sini Dan si menunggu di dalam dokumen pemeriksaan yang saya dapatkan secara eksklusif disebutkan bahwa Pinangki berkoordinasi dengan pimpinan di kejaksanaan satu bulan setelah ia bertemu dengan Joko Chandra di Malaysia ia melapor kepada pimpinan bukan begitu saja pada saat di Malaysia di Walalumpur saat ketemu Joko Chandra itu saya mendapatkan informasi diduga Pinangki juga menghubungi pimpinannya itu jadi di depan Joko Chandra siapa pimpinan itu saya mendapatkan dokumen pemeriksaan yang kemudian dikatakan oleh Pinangki ia bisa mengurus patwa pembebasan KMA terhadap Joko Chandra langsung ke Jaksa Agung ini catup nama atau benar ada hubungan saudara pembicaraan terkait dengan kasus Pinangki terus bergerak tapi ada catatan kinerja kejaksaan Agung dibandingkan dengan kinerja penegakan hukum di kepolisian pada kasus Joko Chandra dianggap kalah cepat kepolisian telah menetapkan lima tersangka sementara kejaksaan satu tersangka dan setelah tiga pekan kemudian bertambah satu persangka Joko Chandra ada apa dibalik lambatnya proses penegakan hukum di kejaksaan Agung benarkah ada kekuatan besar yang berada dibalik kasus Pinangki sebut hukum-hukum yang terlibat dalam kasus ini karena pasti ini melibatkan banyak orang dalam kasus pelarian Joko Chandra nama Pinangki Sina Malasari semakin hangat setidaknya Pinangki telah diperiksa oleh tiga institusi Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Jamwas Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pindana Khusus Jam Pitsus dan terakhir pekan lalu oleh Bares Krimpolri namun akhirnya ditunda karena ia menolak diperiksa sementara tadi kita sediakan tempat di gedung bundar untuk pemeriksaan Pinangki tapi tadi saya dengar laporan dari Kasudit itu belum bisa berlangsung karena Pinangkinya menolak tapi kita harapkan ini supaya bisa clear ya Pinangki juga harus bisa memberi keterangan sedikit demi sedikit terkuak ada hal yang luar biasa pada jeratan Jaksa Jelita diduga ada kekuatan besar melindungi Pinangki yang diduga oleh masyarakat ya Oknum Jaksa P tidak bekerja sendiri karena kapasitas tugasnya dia bukan penyidik dia bukan yang punya kewenangan mengeksekusi atau yang diberi tugas untuk itu tentu ada pertanyaan kapasitas apa dia bisa bertemu ter pidana burun yang terkenal hebat itu ada sejumlah tanya di kasus Pinangki jika dibanding dengan kepolisian penanganan kasus di Kejaksaan Agung jauh lebih lambat Polri saat ini telah menetapkan lima tersangka sementara Kejaksaan hampir satu bulan berjalan baru dua tersangka pada Korps Tri Brata dua jeneral ditetapkan sebagai tersangka Irjen Polisi Napoleon Bonaparte ex-Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri dan Brigjen Prasetyo Utomo ex-Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik PNS Baris Krimpolri selain itu polisi juga menetapkan tersangka utama Joko Chandra dan pengacaranya Anita Kolopaking serta pengusaha yang dikenal dekat dengan sejumlah pejabat polisi bernama Tommy Sumardi sementara Kejaksaan Agung baru mengumumkan dua tersangka yakni Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai penerima suap dan juga Joko Chandra sebagai pemberi suap ada apa dengan kasus Pinangki? benarkah ada kekuatan besar yang melindungi? saudara saat kasus Jaksa Pinangki berjalan di Kejaksaan Agung ada keistimewaan yang sulit kemudian untuk dinafikan saya akan jabarkan yang pertama adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung terkait dengan setiap Jaksa yang hendak diperiksa harus dengan izinnya kemudian kedua terkait dengan Jaksa Pinangki pada saat tapkan tersangka dikatakan akan dibantu oleh asosiasi profesi Jaksa yakni Persatuan Jaksa Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung Setia Untung Ari Muladi benarkah ada keistimewaan yang mengiringi kasus Jaksa Pinangki Setelah ramai diperbincangkan Pinangki Sirna Malasari akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas keterlibatannya dalam kasus Buron Joko Chandra Pinangki diduga telah menerima suap 500 ribu dolar Amerika atau setara 7 miliar rupiah Ia dicerat pasal suap dan gratifikasi undang-undang tindak pidana korupsi Pinangki terancam hukuman di atas 5 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah Namun begitu terkena ceratan ada sejumlah aksi istimewa mengiringi kasusnya Pertama, keluarnya surat perintah agar Jaksa yang hendak diperiksa harus mendapatkan surat izin langsung dari Jaksa Agung dan setelah Pinangki ditetapkan sebagai tersangka aksi kedua muncul Pinangki akan mendapat bantuan hukum dari asosiasi Jaksa yang dipimpin Wakil Jaksa Agung Namun belakangan, karena ramai diberitakan poin pertama soal izin pemeriksaan akhirnya dibatalkan Lalu soal bantuan hukum untuk Pinangki Persatuan Jaksa Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi menampik hal ini Terlepas dari pembatalan apakah karena ramai diberitakan? Meski sebuah fakta karpet merah sempat digelar bagi Pinangki ada apa? Saudara, sebagai pelaporan jurnalistik maka program Aiman selalu melaksanakan kode etik jurnalistik dengan tidak melakukan prasangka tapi selalu menggunakan data yang kami lakukan cek dan recek serta melakukan cover both sides atau perimbangan dari berita yang kami tayangkan Pada episode kali ini saya ingin mengungkapkan bahwa ada dokumen pemeriksaan yang tim Aiman dapatkan secara eksklusif namun kami tidak bisa menayangkan satu persatu atau sebagian dari dokumen pemeriksaan tersebut karena sifatnya rahasia namun kami akan menceritakan alur dokumen pemeriksaan itu dan kami akan mengkonfirmasi kepada pihak-pihak terkait termasuk pada kejaksaan agung apa yang kami dapatkan saya akan jabarkan satu persatu pada dokumen yang saya dapatkan ada fakta bahwa Pinangki diduga mengajukan anggaran proyek pembuatan fatwa bebas untuk Joko Chandra awalnya ia membuka dengan harga 100 juta dolar Amerika Serikat atau senilai sekitar 1,4 triliun rupiah namun kemudian dinegosiasi disepakati anggaran pembebasan Joko Chandra ini sebesar 10 juta dolar Amerika atau sekitar 140 miliar rupiah anggaran ini sodara digunakan untuk pembuatan fatwa di Mahkamah Agung yang diskenariokan isi fatwa agar berbunyi putusan Joko Chandra agar tidak bisa dieksekusi karena tidak memaktub soal perintah penahanan pada putusan peninjauan kembali kasus Joko Sugiyarto Chandra soalnya dari sini uang muka atau DP telah diberikan Joko Chandra dan inilah kemudian yang dijadikan bukti senilai 7 miliar rupiah yang diduga telah diberikan kepada Pinangki sodara saya masih menyimpan data-data eksklusif yang lain yang saya akan paparkan di paruh lain program ini tetaplah bersama Aiman saya akan sementara ini mengkonfirmasi apa yang saya dapatkan kepada pihak-pihak terkait saya akan segera kembali dengan jawabannya dan juga dengan data lainnya hampir sebenarnya ini seperti rahasia umum kadang-kadang bahwa Pinangki itu punya hubungan khusus dengan seorang atau dua orang di lembaga kejaksaan posisinya tinggi dia? ya tinggi kalau level tinggi ya tinggi banget terima kasih telah menonton!